Perubahan Penampilan Mami King Ya, sudah selesai. Wah, sayangku terlihat keren. Terima kasih, Tuan Brad. Terima kasih atas kerjasamanya. Hahaha, sama-sama. Ini penyanyi! Hei, maaf! Hei, letakkan itu! Maaf! Tuan Brad, kau baik-baik saja. Maaf, dengan empat anak, sulit aku untuk. Ayo, anak-anak sudah wakilnya pulang. Oh iya, aku harus bayar. Untukmu. Tapi ibu, bagaimana dengan rambutku? Rambutku? Oh tidak, terima kasih. Dengan empat anak, aku benar-benar tidak punya uang lebih. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saatnya pergi anak-anak. Sudah, sudah. Terima kasih. Sayang, apa kau lihat ponselku? Ini? Oh, terima kasih. Ibu, di mana jepit rambutku? Ada di meja. Oh, ini aku merawat, anak-anak! Yeay! Selamat diri waktu! Selamat! Diam! Kau tidak akan peranjut, menganji dengan suara seperti itu. Suara untuk digerikan ojakku! Mah, apa katamah? Tangan berdua ini kenapa? Tidak! Tidak! Ayo, anak-anak! Ayo, anak-anak! Tidak, anak-anak! Tidak, anak-anak! Ya ampun, besok ulang tahunku. Nonake, cepat ke ruang rapat. Ada apa? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Nonake, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan untuk semua hari ulang tahun yang akan kita rayakan bersama. Oh, terima kasih semuanya. Aku merindukan masa-masa dulu. Oh, hai sayang. Eh, apa itu? Ini bukan urusan ibu. Wah, dia memberiku hadiah ulang tahun. Manis sekali. Kalian pulang lebih awal? Oh, untuk apa itu? Bukan apa-apa. Oh, pria yang baik. Dia memberiku bunga. Oh, sayang. Aku pulang. Tadaa. Coba tebak apa ini? Hadiah ulang tahun? Bingo! Kau bisa membukanya besok. Aku sangat senang dia ingat. Itu pasti dari anak tertuaku. Sekarang aku buka. Oh, ibu. Kenapa ibu buka hadiah untuk teman dekatku? Oh, ini untuk pacarmu ya. Maaf ya. Oh, ibu membuka pintanya. Ah, terima kasih. Nah, ibu. Tapi untuk siapa bunga-bunga itu? Ini. Ini untuk guruku. Oh, untuk gurumu. Ibu, lihat ini. Ini gambar yang kubut untuk ibu. Oh, benarkah? Hah? Ayah bekerja keras. Kakak pertama ku sangat cantik. Kakak kedua ku jago main sepak bola. Kakak ketiga ku bisa bernyanyi. Dan aku seniman hebat. Dan ibu tidak. Melakukan apa-apa di rumah. Ibu tidak melakukan apa-apa di rumah. Jangan mencuri barang-barangku. Hei, sini. Sayang, selamat ulang tahun. Sayang, terima kasih banyak. Aku tahu kau akan suka. Bukalah. Selu tangan karet. Ingat aku pernah terjadi padamu? Kalau aku akan membuat hidupmu semudah. Memangnya aku pelayanmu. Kau simpan saja selu tangannya. Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka dengan warnanya. Tidak ada hubungannya dengan warna. Siapa yang butuh keluarga yang egois dan tidak pengertian? Bukankah dia yang di tempat pangkas waktu itu? Halo. Hai. Kau yang waktu itu ke tempat pangkas rambut, kan? Apa semua baik-baik saja? Oh, itu. Kuharap bisa membantu. Yang kulakukan hanyalah mengorbankan diri demi keluarga ku. Astaga, sudah selarut ini. Aku harus masak makan malam sekarang. Maaf mengganggumu. Ikutlah denganmu. Aku punya sesuatu. Joko, kau terlambat lagi. Kita kedatangan pelanggan. Pelanggan? Hai, Tuan Brett. Kau ibu dari keempat anak itu, ya? Rambut mereka tidak perlu ditasakan. Hari ini kita akan menata rambut Nonyakek. Untuk ulang tahunnya. Ulang tahun? Kalau begitu, kau akan dapatkan yang terbaik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pelanggan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Hai, engkau di mana? Anak-anak lapar dan menggila. Pulanglah dan makan. Memangnya kau tidak punya tangan. Belajarlah memasak kalau kelaparan. Itu bukan masalahku sekarang. Menyebabkan! Menyebabkan sekali. Aku lupa bagaimana dengan anak-anak. Jangan khawatir. Aku dan Will sudah urus semuanya. Hehehe. Hehehe. Haaaah. Haaaah. Haaaaah. Haaah. Anak-anak lapang. Yaah. Ibu di mana? Oh. Ops. Maaf. Tunggu sebentar ya, biar saya pesankan makanya. Hah? Haaaaah. Ibu pulang. Halo, kami bukan ibumu, maaf. Kalian, siapa? Namaku Choco. Aku dan Yuki, barbershop. Istrimu sedang ditata rambutnya, jadi kami datang untuk membantumu. Benarkah? Oh, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Kami akan tunjukkan cara melakukannya, tapi kau yang harus lakukannya. Kondisi rambutmu sangat buruk. Krim yang meleleh, dan stroberi serta coklatnya terlihat seperti makanan cacing. Kapan terakhir kali rambutmu ditatang? Lima tahun atau lebih mungkin. Apa? Karena sudah lama sekali. Aku akan memberi bukai rambut terbaik yang pernah ada. Aku tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring ini. Lebih sulit dari kelihatannya ya. Pikirkan betapa sulitnya istrimu melakukannya ini setiap hari. Iya, kau benar. Kau, kamar tidur. Kau, kamar mandi. Kalian berdua, ruang tamu. Berpencang. Kau benar-benar mau kami bersih-bersih. Kamar mandinya mendidikan. Dan ruang tamunya sangat besar. Terbaik kalian melakukan semuanya sendirian setiap hari. Waktu bermain sudah terakhir. Ya, sudah selesai. Itu benar-benar aku. Terlihat indah. Terima kasih. Semoga ini jadi ulang tahun terbaik. Hanya saja, aku sudah berdandan tapi tidak tahu harus kemana. Itu tidak benar. Suami dan anak-anakmu sedang menunggu untuk melihatmu. Di rumah. Ibu pulang. Selamat pulang tahun. Selamat pulang tahun. Selamat pulang tahun ini. Selamat pulang tahun. Terima kasih. Tapi bagaimana rumah bisa sebersih ini? Aku membersihkan semua kamar tidur. Dan aku membersihkan kamar mandi. Tapi membersihkan ruang tamu. Sulit dipercaya. Apa ini? Makanannya banyak sekali. Semua ini aku yang membuatnya. Aku tidak yakin bagaimana rasanya. Semua ini kau yang buat. Enak. Benarkah? Sayang, aku tidak pernah tahu betapa sulitnya pekerjaan rumah itu. Aku juga. Kamu yang akan selesai sampai minggu mulai sekarang. Terima kasih. Ibu, untukmu. Ini juga. Ibu secantik buah beri. Ibu, aku menggambar ibu. Indahnya. Ibu tercantik di seluruh dunia. Sayang, selamat pulang tahun. Tada! Ini, terima kasih sudah menikah denganku. Terima kasih juga. Oh, indahnya. Ini ulang tahun yang pantas didapatkan. Ibu, ayah, habis sayang kalian. Pesta Ulang Tahun Tuan Brad. Cukup, besok hari apa? Ah, itu. Tidak ada yang istimewa. Hari Ulang Tahun Tuan Brad. Apa? Ulang Tahun Tuan Brad kau bilang? Ya, dia menandai hari Ulang Tahunnya sendiri di kalender setiap tahun. Ah, tidak. Kenapa aku tidak bilang? Itu kan peristiwa penting. Memangnya ada yang penting. Coba pikirkan. Tuan Brad tidak mempunyai keluarga ataupun teman. Dia akan merayakan sendiri Ulang Tahunnya di hari Minggu. Kau bisa bayangkan betapa kesepiannya. Coko, ayo kita sama-sama merayakannya. Pergi ke rumah Tuan Brad dan merayakannya. Aku akan mengekalkan pesta Ulang Tahun terbaik untuknya. Tuan Brad, nantikan hal itu. Pasti tidak akan lupa. Ampun. Lilin, sudah. Korek api, sudah. Tuan Brad pasti akan sangat terkejut. Ini, aku menyimpannya untuk Ulang Tahunku sendiri. Ah, tidak apa-apa. Kukulikan saja pada Tuan Brad. Eh, tapi kalau Ulang Tahun, apa yang harusku berikan? Ini adalah manian roncet donat merah, emisi terbatas yang aku dapatkan setelah atri di depan mal selama semalam, man. Ini adalah hartaku. Maafkan aku, merah. Semoga nanti kau hidup bahagia selama-sama bersama dengan tuan Brad. Nomor 221, nomor 221 pasti ada di sekitar sini. Oh, ini dia. Rumah Tuan Brad, apa benar ada di sini? Rumah jelek ini. Dihabiskan semuanya untuk menggaji kita dan tinggal di sini seperti ini. Sungguh keterlaluan. Aku benar-benar minta maaf, Tuan Brad. Tapi tidak seperti yang... Ya, aku berisik sekali di depan rumahku. Berisik sekali hingga aku tidak bisa tidur. Maaf, tapi apa ini rumah Tuan Brad? Tuan Brad siapa? Ya, Brad saja. Apa maksudmu? Aku tidak mengenanya. Mengganggu saja. Ya, aku tidak mengerti. Hei, Wilk, rumah ini nomor 222. Rumah Tuan Brad nomor 221. Jadi, di sebelah sana. Istana itu? Ya, sebenarnya Tuan Brad itu jauh lebih kaya dari yang kau kira. Begitu ya. Bagus sekali. Tapi untuk apa? Punya rumah besar kalau tidak punya keluarga atau teman untuk ikut merayakan bersamamu. Mengerikan sekali jika tidak ada orang yang merayakan hari ulang tahunmu. Aku bakal tidak mau memikirkannya. Tuan Brad, aku datang untukmu sekarang. Aku harapmu terlambat. Eh, ku dengar dia hanya menerima kado ulang tahun sampai pukul 5. Aku harus memberi kadonya tahun ini. Eh, ada apa ini? Setiap tahun yang berhasil dirubah oleh Tuan Brad datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Lihat dia. Ku rasa dia bermalam di sini. Dia sampai bermalam di sini hanya untuk memberikan kadonya pada Tuan Brad. Wilk, ayo kita antri. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil bertemu dengannya. Ku rasa antriannya lebih panik daripada tahun lalu. Wah, kado-mu kelihatannya bagus sekali. Apa isinya? Lebih baik daripada tahun lalu. Joko, kau tidak menyiapkan kado. Ya, aku sudah berusaha memberikan, tapi dia tidak memperhatikan. Oh, begitu ya. Karena kau sudah memberikan kado-mu, sebaiknya kita pulang. Belum. Coba pikirkan, apa gunanya banyak kado ulang tahun jika tidak ada yang menyiapkan kue ulang tahunnya? Eh, coba lihat. Aku membawanya. Ini dia. Yang mulia rakyat ini mengirimkan kudangnya ulang tahun untuk Tuan Brad. Tidak mungkin dia melupakan ulang tahunnya. Gawat sekali kalau dia melupakannya. Di sejati-jati dia di penjara lagi. Tuan Brad sangat beruntung. Menerima kado seperti ini. Hei, Wilk. Ayo kita pulang. Kau sudah berbuat cekut. Ah, tidak. Ini adalah ulang tahun Tuan Brad. Dan dia tidak punya teman bermain. Ayo kita habiskan waktu bersamanya. Tunggu Tuan Brad. Aku datang. Suka sendirian. Sendiri itu ternyata lebih tenang. Tuan Brad itu ahli penyendiri. Dia bahkan memecahkan rakel bermain sendiri selama 365 hari. Jadi lupakan saja kau mau merayakannya. Coko, aku rasa kau benar. Aku rasa Tuan Brad tidak perlu kado atau juga kue ulang tahun. Kalian, ada apa? Oh, karena kami... Karena Wilk ingin merayakan ulang tahunmu, Tuan Brad. Benarkah? Terima kasih. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Oh ya, sebelum kalian pergi, makan dulu di lantai satu ya. Hei, Wilk. Kau tidak perlu melakukan ini lagi tahun depan. Aku lapar. Coba aku lihat apa yang disiapkan ratu untukku. Rupanya hidangan. Ini lobster, ayam panggang. Tidak ada yang bisa dimakan. Bukankah ini pie coklat yang sering aku makan waktu kecil dulu? Enak sekali rasanya. Coba aku lihat kado apa yang aku dapatkan. Aku tidak memakai jam tangan. Aku sudah punya yang ini. Ini biasa saja. Itu juga. Aku sudah punya semuanya. Kenapa kotak ini jelek sekali? Ya ampun. Bukankah ini? Mainan Ranger Donut Merah yang menjadi hadiah paket-paket untuk adakan itu? Sulit sekali mendapatkan ini. Punya uang pun tidak mungkin bisa membelinya. Siapa yang sudah memberi koleksi berharga ini padaku? Hari ini adalah hari ulang tahun terhebat dalam hidupku. Hahaha. Potato Chip dan Sosis Lihat pak, ada permainan baru. Apa yang membuat pengirat akan perkara ini pak? Kenapa kau tidak memberitahuku mereka punya WGC? Kena kau. Kena kau. Apa itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku belum pernah lihat skor seperti itu sejak Muhammad Bradley. Sembilan ratus poin dan memang idol aku. Itu bukan apa-apa. Dulu ketika masih muda aku biasa mendapat skor dari seribu. Hahaha. Itu hanya bualanmu saja. Aku sudah melihat roti lain yang lebih hebat. Memang apa yang karung tepuk ketang seperti kau ketahui tentang permainan? Apa? Aku adalah mantan juara tinju kelas goreng. Kau tahu itu? Apa? Tinju? Hahaha. Kau tidak percaya padaku? Aku berani bertarung mobilku bahwa nilai pukulanku lebih tinggi darimu. Baik. Tapi tidak boleh diambil kembali ya. Tentu saja tidak. Tapi kalau aku menang, aku boleh mengambil anggota stafmu yang mana saja. Boleh, kan? Itu berarti salah satu dari kita. Bagaimana kalau ini berarti Papotato Chip menginginkan aku kembali? Master Brad, aku harus bertanya. Bukankah taruhan ini terlalu riskan? Aku rasa Papotato Chip mengincarku. Tidak usah khawatir. Aku masih roti yang sama yang dapat seribu poin. Hanya ada seorang pemenang di sini. Ijinkan aku ikut. Lihatlah tornado. Kepang! Kepang! Aku tidak tahu kau menang, Sosa, nanti tu. Master Brad, kita tidak boleh mengejeknya. Bagaimana kalau dia melakukannya padamu? Akhirnya aku bisa menunjukkan pada mereka semua. Lihat dan saksikan. Sekarang waktunya adonan yang memukul. Wah! Hang zaman kulit roti! Master Brad, kau baik-baik saja. Berapa skorku? Skornya hanya satu. Tak bisa aku. Sekarang siapa dari kalian yang aku bawa? Tolong, jangan aku. Siapa yang perlu kau? Walaupun aku memang perlu kasir yang baru. Tidak apa. Dia terlalu mengingatkan aku pada ibuku. Baiklah, aku akan mengambilmu. Apa? Kau tidak boleh mengambil sosis. Tolong, sosis adalah sahabat terbaikku di dunia. Kesepakatan adalah kesepakatan. Sosis! Sekarang kau adalah milikku. Sosis! Mulai sekarang, disinilah tempatmu bekerja. Jangan coba-coba melarikan diri. Aku jadi lapar setelah pertunjukan tadi. Aku rasa aku bisa makan pizza ini semuanya. Apa? Kau juga lapar? Kau mau? Ayo ambil. Aku kenyang sekali. Aku mau tidur sebentar, sementara kau bersih-bersih di sini. Aku tidak mau ada debu setitik pun. Tidur yang nyenyak. Apa yang aku lihat ini? Aku belum pernah melihat sebersih ini. Lumayan, nak. Ambil ini. Aku juga bisa memberimu imbalan. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa harga ini? Kau bakal tidak sebanding dengan separuh harga bantal kursi ini. Jangan pernah menyentuhnya. Oh, bantal kursi sayangku. Bola lampu temanku yang suka berubah-berubah. Apa aku yang harus melakukan semuanya? Hampir saja semua berantakan. Ya? Aku menarik kembali semua apa yang kukatakan. Sekarang itu tempat tidurmu. Apa yang kau lakukan? Masabi, Nato, kau keras. Sekarang bagaimana aku bisa terlihat sebagai hidangan penutup yang lusat? Maafkan aku, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Jika kau merusak rambutku lagi, aku ada penutup. Baiklah. SOS kau bisa melakukannya. Pilihan apa yang kau punya? Semua milikmu. Penampilanmu sudah lengkap. Wah, aku memang lezat. Kenapa aku tidak melakukan ini saja daripada kotak bento itu? Mulai sekarang, aku akan menjadi pelanggan setiamu. Ini silakan. Kau harus makan sesuatu. Jika aku memikirkan bagaimana penderitaan sosis bersama potatuan chip yang kejam itu, bagaimana aku bisa makan? Tidak, semua ini karena kau Master Brad. Kau bilang kau sangat kuat. Satu poin, nenekku bisa menyampu lantai denganmu. Jangan ganggu aku. Jangan tunjukkan wajahmu sampai kau kembalikan sosisku. Ya ampun, panggil para medis. Ini. Itu dia. Cepat. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyusui mereka. Kau harus makan. Apa kau tidak mau jadi sosis yang gemuk? Apa tidak ada cara lain lagi? Hei, sosis. Bagaimana kau lakukan bermain tangkapan? Ayo. Aku berjanji ini pasti akan menyenangkan. Ayo, ambil. Aku rasa ada yang patah. Aku kangen sahabat. Apa itu? Sosis. Sosis. Sosis, aku sangat kehilanganmu. Jangan sampai kita terpisah lagi. Geli. Kurasa kehidupan sudah berakhir. Teman memang terlalu dibesar-besarkan. Siapa yang perlu mereka... Kunjungan Brandon. Selamat pagi. Selamat pagi, Master Brand. Ada surat untukmu. Undangan premier, VIP butter, undangan ulang tahun queen cake. Sampah. Semua ini sampah. Ini, ini... Master Brand, ada apa? Surat dari siapa itu? Ayahku akan datang ke sini. Apa dia berkunjung itu tidak bagus? Bukan begitu. Ayahku bukanlah ayah yang biasa. Aku berasal dari keluarga kaya raya yang mementingkan reputasi dari yang lainnya. Ayahku, Braden, mengharapkan kami menjaga nama baik luar. Jadi, Bradwyn, ayah dengar kau punya berita bagus? Iya, ayah. Aku berhasil melewati ujian bar dalam usaha pertamaku. Oh, anak tertuaku berhasil dalam usaha pertamanya. Bagus sekali. Itu karena betapa kerasnya ayah mendorongku, kan? Lalu kau, Bradworth, ayah dengar kau juga punya berita. Ya, aku diterima sebagai dokter magang di Mayo Clinic. Oh, dokter magang di Mayo Clinic. Aku bangga sekali. Itu karena aku mendapatkan semua kecerdasanku darimu, ayah. Ayah bangga sekali menyebut kalian berdua sebagai anak ayah. Ini waktunya kita bersulam. Sayang, Brad punya berita bagus juga. Benarkah? Brad akan ikutan pertunjukan drama. Dia akan jadi aktor. Benar, ya, Brad? Iya, itu pertunjukan drama oleh Chizkov. Dan aku dapat peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting? Jadi kaktus. Bukan, eh, sebenarnya, eh. Kau memang selalu jadi pemalas. Tapi sekarang kau jadi pembohong juga. Kapan kau akan dewasa? Sayang. Roti berbohong bukanlah anakku. Keluarlah dari sini dan jangan kembali lagi. Brad! Dia memalukan keluarga kita. Sudah 20 tahun lalu sejak aku pergi. Aku belum pernah bertemu atau bicara pada ayahku sejak itu. Aku tidak tahu kalau Master punya masa lalu yang tragis. Semua itu sudah berlalu. Aku baik-baik saja. Hidupmu pasti sangat sulit. Tapi bahkan tidak tahu. Jangan menangis lagi. Ayo tunjukkan pada ayahnya Master Brad bahwa dia sangat sukses. Ayo! Tapi kalian tidak perlu melakukan itu. Master Brad, kau harus percaya pada kami. Kami tidak akan biarkan kau menjadi anak laki-laki mengecewakan selamanya. Saatnya untuk operasi Maria Celebrity. Ayo semuanya bekerja! Kereta menuju Bakery Town. Bakery Town siap berangkat. Kau mau pergi ke mana, Pak? Aku mau pergi ke Brad Barber Shop. Brad Barber Shop? Sang rilanya Gaya, penata rambut Sanadu, Brad Barber Shop. Iya, apa tempat itu terkenal? Tempat itu terkenal? Siapa yang tidak tahu dia? Dia menjadi penata rambut tahunan selama 10 tahun berturut-turut. Impianku sejak dulu adalah ditata rambutku sekali saja oleh Brad. Baiklah kalau begitu. Belilah camilan Brad resmi. Ada Brad soda juga. Apa Brad itu terkenal? Tentu saja ada selebriti paling penting kami. Tolong beli tiga roti Brad-nya. Tentu, tiga dolar. Stiker Brad? Aku mencoba mengumpulkan 99 stikernya. Wow, semoga berhasil. Oh, Brad benar-benar jadi selebriti loka. Apakah mau pergi ke Brad Barber Shop? Ada taksi khusus yang langsung menuju ke Brad Barber Shop. Taksi khusus? Halo, Pak. Acara penggemar Brad sebentar lagi akan dimulai. Acara penggemar untuk siapa? Aku iri sekali padamu. Ratusan penggemar telah terpilih untuk menemuinya dan mendapatkan tanda tangannya hari ini. Aku bahkan tidak terpilih kali ini. Penata rambut memberi tanda tangan? Coba kau lihat tempat ini. Penggemar Brad telah mengantri seharian untuk mendapatkan tanda tangannya. Aku tidak sampai. Iya. Brad! Pak, tunggu. Tolong berikan ini pada Brad. Aku harap kau tidak keberatan. Aku minta tolong. Iya, tentu. Masa sudah tidak sabar. Aku berkemah semalaman untuk mendapatkan tanda tangan. Aku sudah lama di sini. Aku melewatkan janji pengisianku untuk mendapatkan tanda tangan Brad hari ini. Siapa dia? Hei, Pak. Memotong antria tidak akan memberimu keuntungan. Kamu sudah menunggu semalaman, Pak. Aku bukan minta tanda tangan. Aku hanya ingin menemui anakku. Kalau begitu siapa anak laki-lakimu itu? Brad, penata rambut tempat ini adalah puteraku. Kau adalah ayahnya. Kau memang mirip dengan Mr. Brad. Wah, ini ayahnya. Suatu kehormatan bertemu denganmu, ayahnya Brad. Bagaimana rasanya memasakkan sesuatu yang jenius. Aku botak selama hidupku, Pak. Sentulah kepalaku dan buat rambutku tumuh. Aku akan tes kendaraan besok. Doakan aku, ya, ayah Brad. Tapi di mana anakku? Terima kasih sudah menunggu semuanya. Master Brad siap menemui penggemarnya. Brad, sudah lama tidak bertemu. Ayah membaca tentang prestasimu, tapi tidak menunggu kalau kau adalah selebritis. Apa kabar, ayah? Asistengku bilang ayah mungkin akan mengunjungi Bakery Town. Semoga ayah senang tinggal di sini. Joko, tolong pesankan Hotel Bintang 5 dan limousin pribadi untuknya. Iya, tentu. Ini adalah pertama kali ayah mengunjungiku, jadi bagaimana kalau aku ajak ayah berkeliling? Ini adalah penghargaan dan trofi yang kumenangkan. Oh, trofinya banyak sekali. Ada ruang trofi, Rubana, kalau ayah ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi bukan itu saja. Queen Cake, Princess, Bintang Film, Rock Band. Tangan ajaibku amat dinantikan oleh semuanya. Poster Brad, ada masalah. Stop kereta api menurunkan semua poster Brad kita. Aku dengar kereta diraiki oleh ayahmu datang lebih cepat. Bagaimana kalau dia tahu tentang operasi reason sel Brad? Bagaimana ini? Ngomong-ngomong, Tos ini siapa? Dia mirip sekali denganmu, kecuali dia sudah lebih tua. Brad, kau membohongi ayah. Setelah bertahun-tahun kau sama sekali tidak berubah. Bohong, bohong, bohong. Semuanya bohong. Kau melakukan bersikap dewasa. Tapi pembohong bukanlah putraku. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Meskipun aku jadi selebriti sebenarnya, semua yang aku lakukan tidak akan membuat ayah bangga. Lagipula ayah tidak pernah memperlakukanku seperti anak ayah. Master Brad. Master Brad, tolong jangan pergi. Setelah 20 tahun berlalu, dan kau masih saja tidak jadi lebih banyak. Kita harus cepat pergi. Ayo cepat. Tidak, kembalilah. Ini tehnya, Pak. Terima kasih. Master Brad melakukan semua ini agar Bapak bangga padanya. Maafkan dia, ya Pak. Seharusnya Bapak marah padaku. Sebenarnya, akulah yang harus minta maaf. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan ini tidak jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini adalah album kenangan masa kecil Brad. Setia kembali, tolong serahkan ini padanya. Ya, selamat tinggal. Album? Kenangan dari masa kecil Brad. Apa ini? Master Brad! Sudah kuduga kau di sini. Aku minta maaf, semua ini salahku. Ini untukmu. Apa? Sebelum pergi, ayahmu meminta kami menyerahkan ini padamu. Apa ini? Album? Tidak. Terima kasih. Master Brad, tolong lihat dulu. Kau salah paham tentang ayahmu. Ayah membuat ini untukku. Ayahmu menyayangimu lebih dari siapapun yang ada di dunia. Dia datang ke sini hari ini untuk memperbaiki hubungan kalian. Master Brad, masih belum terlambat untuk kalian berdua. Cepat pergi sebelum keretanya berangkat. Oh, Juliet yang manis. Ini berkat Brad si penata rambut. Kalau bukan karena Brad, apakah bibir kita akan bertemu di hari Valentine itu? Oh, Romeo-ku. Kok diberkati oleh buku? Besok adalah hari wawancaraku. Aku gugup karena takut akan menggagalkannya. Buat janji saja dengan Master Brad. Dia akan menata rambutmu dengan cepat sekali. Andaikan aku bisa minta maaf pada Brad. Ayo. Aku harap aku tidak jadi basi. Ayah, ini aku, Brad. Brad? Ayah. Brad? Anakku. Ayah, kembalilah. Brad. Ayah. Ayah, minta maaf. Nah. Ayah. Aku sayang ayah. Ibu, Brad itu sedang menangis. Iya, benar. Dia pasti meninggalkan tasnya dalam kereta, sayang. Ibu, Brad itu sedang menangis. 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 Terima kasih telah menonton!